Halo adik-adik, kembali lagi di channel YND Storyland Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film War of Fantasy berjudul Blade of Flame yang dirilis pada tahun 2021 Film ini mengisahkan seorang remaja biasa yang ternyata terlahir untuk menjadi pedang tanpa jiwa Dan gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Menurut Mbah Bagong, sebuah legenda menceritakan kalau setiap orang itu telahir dengan roh pedang di dalam diri mereka Setiap roh pedang memiliki level yang berbeda dan terus meningkat seiring dengan kemampuannya Kemudian, setiap 100 tahun sekali, jalan menuju pintu surga di Gunung Siyo akan terbuka Dimana seorang dengan roh pedang level 6 bisa menjadi dewa dengan melalui pintu tersebut Sementara itu, pertempuran besar terjadi di Gunung Es Terlihat, ada 3 monster yang sedang melawan sekumpulan pendekar pedang Para monster itu lalu membuat ilusi dengan kepulan asap untuk menyerang mereka Saat salah satu monster hampir menyintuh dua pendekar Tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul dan langsung melahap para monster tersebut Tapi, saat ular itu akan melahap para pendekar Seorang pria berjubah merah bernama Jian Xing Kemudian muncul dan membantu mereka membunuh ular tersebut Dan setelah itu, Jian Xing lalu menaiki tangga langit dengan penuh sambaran petir 100 tahun kemudian, di sebuah kota yang cukup padat penduduk Terlihat, seorang pria yaitu Tijian sedang membawa kerupanya bersama wanita bernama Xiao Xiao Keduanya, membicarakan tentang legenda pedang Fenshin Yang konon memiliki kekuatan roh pedang tingkat tinggi Dan pedang itu berada di pegunungan Xiao Siapapun yang bisa mendapatkan pedang tersebut Akan menjadi pendekar pedang terkuat Xiao Xiao mengeklaim kalau pegunungan Xiao itu tempat berbahaya Dan tentunya ia tidak akan mengisinkan Tijian pergi ke sana Sementara itu, di tempat lain Seorang wanita bernama Yan Xi Diam-diam menyelinap ke dalam ruangan gelap Namun, tepat setelah ia masuk ke ruangan Yan Xi langsung diserang oleh seseorang Untungnya, ia bisa menghindar dan lari ke tengah kota Menggunakan pedang sihirnya Bersama dengan itu Seorang wanita bernama Si Yu lalu menghadangnya Keduanya merupakan siswi di peguruan yang sama Alhasil, mereka pun mulai bertarung di tengah kerumunan Sampai akhirnya, Si Yu berhasil melukai Yan Xi Setelah tahu kalau kekuatan Si Yu lebih hebat Yan Xi pun memilih untuk kabur Sementara itu, perjalanan Tijian dan Xiao Xiao dihentikan karena adanya pengecekan Ternyata, para prajurit perguruan tinggi ini sedang mencari keberadaan Yan Xi Yang mungkin bersembunyi atau menyamar Tijian pun segera memeriksa bok kayu yang ia bawa Dan secara tak tertuga, ternyata ada Yan Xi yang sudah tak sadarkan diri Agar para prajurit tak curiga, Tijian Tijian lalu mengganti pakaian Yan Xi Dan mengaku ke prajurit Kalau ia adalah calon istrinya Yang sedang sakit Akhirnya, mereka pun diisinkan Untuk melanjutkan perjananya Di sisi lain, Xiao dan prajurit lainnya mendengar sesuatu yang aneh Dari ruangan masternya yang bernama Feng Kinzi Salah satu prajurit kemudian nekat menerobos masuk dan langsung tersedot Oleh kekuatan harimau yang menyeliputi Feng Kinzi Begitu pula dengan Xiao yang mengira gurunya dalam bahaya Setelah kekuatan harimaunya menghilang Feng Kinzi mengusir semua prajuritnya Karena sudah lancang masuk ke kamarnya tanpa izin Xiao lalu bertanya Apa yang sebenarnya terjadi pada si master Feng Kinzi pun mengungkapkan Kalau dirinya ingin secara paksa melewati level 6 Akan tapi, ia belum cukup kuat Untuk menerima kekuatan tersebut Xiao juga memberitahu Kalau pedang Feng Xin sudah ditemukan Akan tapi, dijaga oleh api suci ganas Dan tak ada satupun yang bisa menyentuhnya Namun, sang master tetap kekeh meminta Xiao agar mendapatkan pedang itu Sehingga ia bisa melewati level 6 untuk menjadi dewa Setelah melakukan perjalanan yang jauh Te Jian serta Xiao Xiao akhirnya berhenti dan segera mengeluarkan Yan Xi dari bok Saat bangun, Yan Xi langsung menampar Te Jian karena berpikir dia orang jahat Yan Xi lalu mengampil pedangnya dan pergi begitu saja Setelah beberapa saat, Te Jian dan Xiao Xiao arnya tiba di desa Dimana para warga menyambut mereka kembali Te Jian kemudian langsung menemui masternya yang bernama Chen Sedang Xiao Xiao menemui ayahnya yang sedang dimarahi Karena tak mendapatkan batu permata dari penggalian Tak terima ayahnya dimarahi Xiao Xiao pun cek cok dengan mandor penggalian Te Jian juga datang untuk membantu Xiao Xiao melawan mandor tersebut Tapi, Te Jian beberapa kali terjatuh Karena si mandor lebih kuat darinya Bahkan, mandor itu juga hampir menikamnya Sampernya, Yan Xi bersama seorang pria datang Dan membunuh si mandor tersebut Hal itu dilakukan sebaik ucapan terima kasih Karena Te Jian sudah menolongnya Setelah itu, Yan Xi segera pergi dari sana Tak lama kemudian, Te Jian memberitahu Xiao Xiao Kalau ia akan pergi ke gunung Xiao Untuk mencari batu permata Dengan begitu, ia bisa mengubah nasib penduduk desa Tapi, Xiao Xiao terus melarangnya Karena di sana sangat berbahaya Dan, saat pandangan Xiao Xiao sedang teralihkan Te Jian diam-diam melarikan diri pergi ke gunung Xiao Ternyata, tak hanya Te Jian Tapi, Yan Xi dan pria itu juga pergi ke gunung Xiao Saat di perjalanan Yan Xi menemukan ikat kepala ayahnya Yang menempel di daun pohon bambu Bersama dengan itu, Yan Xi juga melihat Xiao Dan dua prajuritnya terbang menuju gunung Xiao Yan Xi pun langsung mengikutinya Karena mungkin ada hubungannya dengan sang ayah Saat Xiao sampai di tempat pedang fensin berada Ia bertemu dengan beberapa prajurit lainnya Yang sudah menunggunya Xiao pun minta salah satu prajurit itu Untuk mengambil pedang fensin Namun, saat si prajurit mencoba mencabut pedangnya Tubuh prajurit itu langsung terbakar habis Di tempat lain Te Jian yang sedang menuju gunung Xiao Tak sengaja menemukan batu kristal ajaib merah muda Yang menempel di batang pohon Tak tinggal diam Te Jian pun langsung mengambilnya Di saat itulah Monster muncul dan mengejar Te Jian Di samping itu Xiao juga kesal Karena tak ada satupun prajurit yang berhasil mencabut pedang itu Alhasil Ia pun mencoba untuk mencabutnya sendiri Namun Yan Xi muncul dan langsung mengetikannya Beberapa pendekar pedang lain juga datang Menerobos masuk ke sana Yang tentunya bertujuan untuk mengambil pedang fensin Tak hanya itu Te Jian yang dikejar monster juga beralih masuk ke sana Melalui portal yang tak diketahui siapa yang membuatnya Te Jian yang ketakutan pun tanpa sadar mengambil pedang fensin Dengan mudah dan menyerang monster tersebut Melihat hal itu Para pendekar di sana pun terheran-heran Kenapa Tian Jian bisa mengambil pedang itu Dengan mudah tanpa terbakar api Tentunya Xiao tak membiarkan hal ini terjadi Dan langsung menyerang Tian Jian Untuk merebut pedang fensin Namun pedang fensin itu melindungi Tian Jian Dan bahkan api suci masuk ke tubuhnya Hingga membuat Tian Jian tak sadarkan diri Jadi Yan Xi pun membuat Tian Jian pergi dari sana Ternyata Yan Xi membawanya kembali ke tempat Xiao Xiao Setelah Tian Jian sadar kembali Master Chen memerahi Tian Jian Karena pergi ke gunung Xiao Dan saat si master memeriksa denyut nadinya Ia merasakan sesuatu yang aneh Di tubuh Tian Jian Lalu Tak lama kemudian Seorang pria bernama Lu Tai Yang mengaku sebagai kakak Xiao Tiba di desa Kedatangannya itu Untuk mencari Tian Jian Ia mengancam para warga desa Menggunakan kekuatan pedalnya Dan Tak lama kemudian Yan Xi datang Untuk memberi pelajaran ke Lu Tai Pertempuran antara keduanya pun Tak bisa dihindari Sayangnya Kekuatan Lu Tai Lebih kuat Jadi Ia berhasil menorongnya Dan mengikat Yan Xi di pohon Menggunakan kekuatan sihirnya Tian Jian pun tak tinggal diam Ia muncul untuk melawan Lu Tai Dengan menggunakan api sucinya Tian Jian mampu menahan pedang milik Lu Tai Bahkan ia juga berhasil mengeluarkan kekuatan pedang level 5 Untuk mengalahkan Lu Tai Mengetahui Kalau kekuatan Tian Jian kini sudah setara dengan Master Feng Kinzi Lu Tai Chou pun memilih kabur dari sana Lu Tai dan Shi Xiao kemudian langsung menemui Master Feng Kinzi Dimana keduanya melapor tentang pedang Feng Kinzi Yang sudah diambil oleh Tian Jian Bahkan sekarang Tian Jian juga memiliki kekuatan pedang level 5 Yang setara dengan kekuatan Feng Kinzi Sang Master pun meminta mereka agar membawa Tian Jian dan Masternya itu kehadapannya Keesokan harinya Lu Tai Chou dan Xiao datang ke rumah Master Chen Untuk memberikan perundangan dari Feng Kinzi Namun disana mereka tak melihat adanya Tian Jian Jadi Lu Tai Chou pun mencegat Xiao Xiao dan menanyakan keberadaan Tian Jian Karena Xiao Xiao menolak memberitahu keberadaan Tian Jian Lu Tai pun menghitnotis Xiao Xiao agar menjebak Tian Jian Di malam harinya Tai Jian dan Yan Xi sedang bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing Yan Xi mengaku Merasa cemburu dengan anak-anak lain Yang menikmati masa kecilnya Sedangkan ia malah harus fokus latihan bela diri setiap hari Dengan tubuh penuh luka Di tengah ceritanya itu Xiao Xiao datang dan langsung membawa pergi Tai Jihan Karena masih terkena efek hipnotis Xiao Xiao terlihat aneh Sambil terus menetap Tai Jihan Bersama dengan itu Lu Tai Chou serta Xiao datang dan menjatuhkan keduanya Namun tak lama setelah itu Beberapa monster muncul dan langsung menyerang mereka Yan Xi pun menggunakan kesempatan ini untuk kabur sambil membawa Tai Jihan Di tengah pelaranya itu Yan Xi dan Tai Jihan tiba-tiba jatuh ke tempat aneh Saat mereka melihat sekeliling-keliling Tai Jihan menemukan besi bermotif emas Dengan kualitas tinggi Untuk membuat pedang Tai Jihan pun Tanpa ragu mengambil besi itu Tapi tanpa disadari Kalau monster di belakangnya Sudah mengintainya Ketika Tai Jihan diseragap oleh monster tersebut Ia meminta bantuan ke Yan Xi Namun Yan Xi menolak Karena monster itu adalah titisan ayahnya Yang memiliki kekuatan pedang level 4 Jadi Yan Xi mencoba cara lain Dengan mencoba menyederakan ayahnya Namun ia malah didorong cukup jauh Tai Jihan pun menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan roh jahat dari ayah Yan Xi Alhasil Saat ayah Yan Xi sadar kembali Ia sudah kembali ke bentuk manusianya Disitu si ayah mulai bercerita Kalau master Feng Ken Xi Pernah mengundangnya bersama pendekar pedang lain Ke berguruan tingginya Dengan alasan Ingin membahas Kultivasi Dewa Namun Feng Ken Xi malah menyerap semua roh pedang mereka Untungnya pada saat itu Si ayah berhasil melarikan diri Dengan gerakan rahasia Yan Xi kemudian memperkenalkan Tai Jihan yang sudah membantu menyederakan si ayah Menggunakan kekuatan api suci Si ayah pun terkejut Setelah mengetahui kalau Tai Jihan ini Orang yang dipilih oleh surga Ia juga bertanya Tentang siapa yang menyegel pedang Tai Jihan selama ini Namun Tai Jihan terlihat Kebingungan Karena ia juga tak tahu Kalau dirinya selama ini Memiliki kekuatan roh pedang Setelah itu Yan Xi membantu Tai Jihan Untuk membuka segel roh pedangnya Namun mereka malah terganggu Dengan ketatangan Lu Tai Dan Xiao Ayah Yan Xi pun Lalu mencoba mengalihkan mereka Dengan melawan keduanya Namun Xiao malah membunuh ayah Yan Xi Melihat hal itu Yan Xi pun mencoba melawan mereka Tapi Lu Tai Chu Dengan mudah melemparnya Untungnya Tai Jihan berhasil melepaskan segelnya Dan kini ia memiliki Kuatan roh pedang Fenshin Ketika Dan Jihan baru saja Mengarahkan pedangnya Mereka berdua langsung ketakutan Dan melarikan diri Di tempat lain Terlihat kalau Master Chen Datang ke berguruan tinggi Feng Ken Xin sendirian Saat keduanya mengobrol Chen mengaku kalau dulu Nama aslinya adalah Feng Xuanzi Yang ternyata Merupakan saudara ipar Feng Ken Xi Namun Karena masa lalunya Ia memilih mengubah namanya Dan bersembunyi Untuk hidup Sebagai manusia biasa Percakapan keduanya pun Mulai memanas Dan keduanya Mulai menunjukkan Kekuatan masing-masing Namun Tak lama kemudian Tijian datang Disitu Feng Ken Xi Dengan sengaja Mengadu Tijian dan Chen Dengan mengatakan Kalau Chen dulu Membunuh seluruh Keluarga Tijian Tapi Tentunya Tijian tak Mempercaya Kata-kata Feng Ken Xi Dan langsung Menyerangkan Feng Xi Segera setelah itu Yan Xi Dan prajurit lainnya Datang melawan Lutai Jadi Pertarungan antara Mereka pun Tak bisa dihindari Saat Tijian melawan Lutai Sio-sio yang masih Dalam pengaruh Hipnotis Tiba-tiba muncul Dan menikam Tijian Menggunakan pisau Tijian pun Mencoba Menyedarkannya Namun Lutai Langsung Menghit Notisnya Lagi Dan menikam Dirinya Sendiri Sampai mati Melihat temannya itu Tijian Menjadi Sangat marah Dan Ia lalu Melepaskan Kekuatan Penuh Miliknya Untuk Memusnahkan Lutai Tijian Juga Bahkan Menusuk Sio Sampai Meninggal Namun Feng Kenji Malah Menggunakan Kesempatan Ini Untuk Menyerap Kekuatan Tijian Jadi Master Chen pun Langsung Mendorong Tijian Dan Menyuruhnya Untuk Lari Bersama Yan Zee Kesal Karena Upayanya Dihentikan Oleh Chen Feng Kenji Pun Memukuli Chen Sampai Meninggal Sementara Itu Yan Xi Membawa Tijian Kesuatu Tempat Untuk Menyebukkan Lukanya Yan Xi Lalu Mulai Sadar Kalau Pembukaan Pintu Surga Yang Sudah Dinantikan Selama 100 Tahun Akan Segera Tiba Jadi Yan Xin Mengen Mengenakan Baju Baju Sirah Dan Bersiap Untuk Mengajar Feng Kenji Yang Ingin Memasuki Pintu Surga Xin Lalu Menunjukkan Pegunungan Bersalju Dimana Feng Kenji Dan Pendekar Pedang Lainnya Berbundung Bondong Ingin Menjadi Dewa Tak Lama Kemudian Tiga Monster Datang Menyerang Mereka Dan Dengan Kekuatannya Feng Kenji Berhasil Menghabisi Tiga Monster Tersebut Dan Setelah Itu Munculah Seekor Ular Bersalju Raksasa Namun Feng Kenji Terlihat Tak Takut Sama Sekali Bahkan Ia Tidak Pipis Di Celananya Dengan Kekuatan Yang Kini Ia Miliki Feng Kenji Langsung Menikam Ular Tersebut Tepat Di Kepalanya Sampai Ia Tewas Mereka Semua Pun Lanjut Berjalan Sampai Depan Tangga Menuju Kep Pintu Surga Untuk Tangga Yang Dilindungi Oleh Sambaran Petir Para Pendekar Itu Terlihat Sangat Bersemangat Dan Ingin Cepat Cepat Menaiki Tangga Tersebut Namun Feng Kenji Memiliki Rencana Yang Licik Ia Sengaja Mengimingi Akan Memberikan Kuatan Tingkat Tinggi Kepara Pendekar Padahal Sebenarnya Ia Berniat Untuk Membunuh Dan Mengambil Kuatan Pedang Mereka Semua Sehingga Feng Kenji Bisa Melewati Tangga Tersebut Saat Feng Kenji Akan Melaksanakan Niat Buruknya Itu Yan Si Tiba-tiba Datang Untuk Menggagalkannya Namun Feng Kenji Dengan Mudah Menjatuhkan Yan Si Bersama Dengan Itu Tejian Juga Datang Untuk Mengacaukan Rencana Jahat Feng Kenji Jadi Keduanya Mulai Adu Kekuatan Menggunakan Pedangnya Saat Tejian Berhasil Memukul Jatuh Feng Kenji Feng Kenji Mengungkapkan Kalau ada Dewa Yang Pernah Menemuinya Dan Mengatakan Kalau Hanya Dirinya Yang Pantas Menjadi Dewa Lalu Dengan Percaya Diri Feng Kenji Mulai Memajat Tangganya Namun Ditinggal Jalan Tubuhnya Malah Tersambar Petir Sampai Ia Meninggal Sesaat Kemudian Suasana Awan Tebal Berubah Menjadi Lebih Cerah Kemudian Sosok Pria Bersayap Mengenakan Paken Putih Bernama Ji Wu Siang Muncul Para Pendekar Disana Berpikir Kalau Ji Wu Ji Yang Ini Adalah Dewa Jadi Mereka Mulai Mendudukan Kepalanya Pria Itu Lalu Mengatakan Kalau Ia Dulu Memiliki Ambisi Menjadi Dewa Dan Mulai Berlatih Sehingga Kekuatan Roh Pedangnya Mencapai Tingkat Tertinggi Tapi Sebelum Ia Melawan Para Monster Monster Itu Bertanya Kenapa Repot Berlatih Keras Kalau Ia Bisa Dengan Mudah Mendapatkan Kuatan Dari Menyerap Roh Pedang Orang Lain Sejak Saat Itulah Ji Wu Siang Mutuskan Untuk Membunuh Setiap Pendekar Yang Ingin Melaiki Tangga Menggunakan Petir Dan Lalu Mengambil Kuatan Pedang Mereka Sehingga Tak Ada Yang Bisa Menjadi Dewa Selain Dirinya Mendengar Kata-kata Ji Wu Siang Tijia Menjadi Kesal Dan Segera Melepaskan Kuatannya Untuk Mengacurkan Tangga Surga Itu Ia Lalu Mengajak Yansi Untuk Kembali Ke Desa Mereka Karena Perbuatannya Itu Ji Wu Siang Pun Marah Dan Mulai Mengganggu Desa Tijian Menggunakan Kekuatan Petirnya Kini Suasana Di Desa Terlihat Sangat Kacau Tapi Tijian Masih Berusaha Menyelamatkan Penduduk Setelah Banyak Korban Berjatuhan Dia Langsung Terbang Ke Langit Dan Menghabiskan Semua Kuatannya Untuk Melawan Ji Wu Siang Saat Ji Wu Siang Terus-terusan Mengeluarkan Kuatan Petirnya Tijian Muncul Dengan Pakaiannya Yang Seperti Dewa Dan Kini Kekuatannya Menjadi Sangat Kuat Alhasil Tijian Pun Berhasil Menghancurkan Tubuh Ji Wu Siang Untuk Menyelamatkan Umat Manusia Dan Film Pun Berakhir Oke Guys Itulah Alucuda Film Blood Of Flame Semoga Kalian Terhibur Dengan Alucuda Yang Saya Bawakan Dan Mohon maaf Jika Kesalah Dalam Penyampaiannya Ataupun Penyebutan Nama Sekian Dari YD Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai